assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang soli soliha apa kabar kalian hari ini Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala hari ini bertemu lagi dengan bu guru masih pada pelajaran di rosah islamiah mata pelajaran bahasa Arab kita masuk pada pertemuan empat materi percakapan tentang al-asasul mengziliyuh perabotan rumah sebelum mengawali pelajaran hari ini marilah kita baca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim masuk pada tujuan pembelajaran hari ini setelah menyimak video pembelajaran ini bu guru harapkan satu peserta didik dapat membaca percakapan al-asasul maziliyuh perabotan dalam rumah dengan baik dan lancar yang kedua peserta didik dapat memahami penggunaan kata tanya Aina beserta jawabannya dengan benar ada dua pembelajaran tentang percakapan dan tentang kata tanya Aina kita amati terlebih dahulu gambar berikut ini ada gambar apa yang pertama ada gambar dapur dapur yang kedua ada gambar kamar mandi nah jika kalian ditanya dimanakah posisi antara dapur dan kamar mandi ya mereka bersebelahan jadi dimana posisi dapur di sebelah kamar mandi sebaliknya dimana posisi kamar mandi ada di sebelah dapur nah kita akan belajar tentang kata tanya dimana dalam bahasa Arab yaitu Aina dan jawabannya dengan benar dalam percakapan tentang al-asasul maziliyuh perabotan rumah ada sebuah percakapan kita baca terlebih dahulu bersama-sama perhatikan penulisannya dan kalimatnya Aisyah Assalamualaikum Fatimah menjawab Waalaikumsalam Aisyah benar ditambut one two Gergul art aming meja tamu section papan melanjutkan percakapan berikut Fatimah menjawab lagi Aisyah menjawab Fatimah bertanya apa yang ada di dalam kamar tidur Aisyah menjawab di dalamnya dan gemari kemudian Fatimah bertanya lagi Aina tilfazu dimana televisi Aisyah menjawab atilfazu janiba hurfatil mudha karoti televisi ada di samping atau di sebelah ruang belajar kemudian Fatimah bertanya lagi wa aina lhammamu dan dimana kamar mandi Aisyah menjawab alhammamu janibal matabahi kamar mandi ada di sebelah dapur nah dari percakapan tersebut kita belajar tentang isi perabotan di dalam sebuah ruangan contohnya contohnya di ruang kamar tidur ada tempat tidur dan lemari kemudian kita juga belajar tentang kata tanya aina yang disitu menanyakan tentang tempat atau tentang posisi benda contoh televisi ada di sebelah kapruang belajar nah dari percakapan tersebut kita akan belajar beberapa arti kata yang belum Bu Ami sampaikan yang pertama Tafad Doli artinya silakan Baituki bagaimana Jamilun indah atau bagus Naldifun bersih Syukron terima kasih Fih di dalamnya Wa dan Hdi ini untuk Mu'annas Mada apa saja atau apa yang Fih di dalam artian dalam kemudian aina artinya dimana janiba artinya di samping itulah arti kata dari percakapan yang sudah kita baca barusan dari percakapan tersebut ada beberapa catatan yang pertama tentang kata tanya aina digunakan untuk menanyakan tempat atau posisi atau letak sesuatu bisa suatu tempat atau suatu benda maka jawabannya menjelaskan letak benda atau letak suatu ruang yang ditanyakan contoh dimana lemari lemari ada di kamar tidur kemudian masih ada tentang catatan yang berikutnya tadi disebutkan kata sifat seperti jamilun dan naldifun kata sifat tersebut bisa berubah menjadi jamilatun atau jamilah dan naldifatun atau nadifah bila kata benda yang disifati berbentuk mu'anas contoh mindodatun menggunakan takmar butoh sifatnya mu'anas maka kata sifatnya mindodatun jamilatun kemudian hurfatul mudha garoti itu bersifat mu'anas maka kata sifatnya juga mu'anas hurfatul mudha karoti jamilatun itu saja yang bisa bu guru sampaikan pada pertemuan hari ini ada pun kesimpulannya yang pertama kita belajar tentang benda yang ada dalam beberapa ruang misal dalam kamar tidur ada kasur dan lemari yang kedua kita belajar tentang kata tanya Aina yang digunakan untuk menanyakan tempat letak atau lokasi terima kasih seperti biasa kita evaluasi bahasa Arab pertemuan 4 percakapan tentang perabotan rumah Jumat 9 April 2021 ada 4 soal evaluasi lengkapi titik-titik di bawah ini dengan kalimat yang tepat nomor 1 al-baytu jamilun wanadifun artinya titik-titik yang kedua perhatikan gambar di bawah ini ada gambar meja tamu dan kursi pertanyaannya nomor 4 perhatikan gambar di bawah ini ada gambar dapur pertanyaannya Aina Aina Alhammamu Alhammamu Janiba titik-titik kemudian nomor 4 di kamar tidur ada kasur dan lemari bahasa Arab titik-titik terima kasih itu saja dari bu guru kalian tulis soal dan jawabannya di buku tulis kalian masing-masing dengan jawaban yang benar terima kasih Bu Ani sampaikan karena kalian sudah mau menyimak video pembelajaran ini tetap semangat menghafal dan merwajah besok kalian ada kegiatan menakosah semangat sungguh-sungguh usahanya dan disertai doa mudah-mudahan kalian berhasil dalam mengikuti kegiatan menakosah jaga sholat lima waktunya dan jadilah anak yang sholih dan sholihah yang berakhrakul karimah kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Puan Yahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh